Halo guys selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGF channel yang baru Kali ini AGF channel kedapatan motor boda Setar ya, ini setar ya Oke mas bro Kondisinya motor ini yaitu Mati atau tidak bisa hidup Saya hidupkan dulu Biar perjalanan paham kondisi awalnya Ini mas bro Saya ikutkan, on Sudah, on Nah, jangan nyala ya Ini mas bro Kita cukup Anda lihat ini BBM Oke mas bro Ingat syarat motor hidup yaitu harus ada BBM, kompresi, dan pengapian Oke, BBM ini sudah ada, nyemput sampai disini Kompresi, kita starter, ada, berat, terasa Oke mas bro, kemudian tinggal satu syarat lagi yaitu pengapian Maka kita cek dulu pengapiannya Apakah dia ada atau tidak Oke Oke mas bro, kita cek dari mana Kita lihat Nah, oke Tidak ada sama sekali Kotak sudah on Kita lihat Ini sudah on nyala loh Sudah nyala kan Oke, ini tidak ada Oke mas bro Dipastikan yang hilang atau yang kurang atau yang tidak ada yaitu pengapiannya Oke, sekarang pengapian kita awali dari mana Pengapian punya pos Pos yang pertama, yang paling bawah yaitu Sepul dan Kulser Oke, habis itu naik pada pos yang kedua yaitu pada CDI Dari CDI masuk kepada pos yang berikutnya, yang ketiga yaitu ke Kowel Dari Kowel masuk pada Cobusi Dan kemudian yang terakhir yaitu ke Businya Oke mas bro, sekarang kita awali dari yang paling bawah sendiri Yaitu dari sumbernya Ya, dari sumbernya itu masuknya dari sekul dan pulsenya Oke Ini mas bro Kita cek Kelihatan agak Supra Series Ya Oke mas bro Jadi begini menghadapnya ya Cara membacanya itu Ini kan CDI toh Soket CDI Jadi yang kita baca CDI-nya ini tadi Ya Jadi menghadapnya begini Ini tongolannya Tongolannya Sudah Nomor 1 2 Oke 3, 4, 5 Nomor 1 Apa ini? Masa Jadi sebelah kiri Sebelah kiri bawah ini masa Kemudian atasnya masa ada pulser Jadi masa pulser Ini adalah kontak Nomor 3 ini Nah kontak ini Kunci kontak Dari kata ya Kunci kontak Kemudian Nomor 4 yaitu 10 input Dan coil Yang di atasnya coil Maka kalau kita tancapkan disini Nah Menghadapnya akan begini Oke Iya mas bro Maka yang bawah sendiri ini masa Mana tadi Nah Nomor 1 masa Iya kan Masa itu masa Masa Nomor 1 Bawah sendiri Masa pulser Masa pulser Yang kita cari yaitu Berarti saya lepas Saya lepas begini Oh begini ya Oke Berarti yang kita cari Pulser Bentar Saya kasih tulisan dulu Biar ada paham Nah ini sudah Saya lepas Ini Berarti Disini nomor berapa ini Ini nomor 2 Nah nomor 2 Oke Kemudian Atasnya ini Coil nomor 5 Berarti ini nomor 5 Nah nomor 5 Oke Nah Yang di belakang Yang di belakang Disini Ada nomor 1 Masa Kalau dipindah begini Ini nomor 1 Nomor 1 Masa Oke Terus ini tengah Nomor 3 Kemudian ini 10 input Nomor 4 Oke Begini biar jelas ya Oke Mas Bro Kita pakai Ommeter Sudah Ommeter Karena ini saya nyalakan Lihat 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 Tengah Oke Yang pertama Kita mau mencari Yaitu Pulser Nomor 2 Nomor 2 Ini berarti Pulser Nomor 2 Oke Kita tempelkan Bola balik Tidak apa-apa Karena itu Ommeter Saya tempelkan Satunya masa Anda perhatikan Berapa itu nilainya 123 Ya Saya kuncinya 123 123 Tantang Tantang Nah Oke Oke Mas Bro Untuk ukuran Pulser Nilainya ini cukup Ya Karena Pulser Pulser Antara 120 Antara Antara 100 Lebih sedikit Sampai Sekitar 150 Untuk Punyanya Motor Honda Ya Punyanya Biasanya Lebih tinggi Oke Mas Bro Nah kemudian Sekarang kita cari Yang keberikutnya Ini Pulser Kita cari Yang 10 input Nomor 4 Oke Mas Bro Nomor 4 Nah ini 10 input Oke Berapa nilainya 10 inputnya Atau 10 CDI Ya 10 CDI AC Oke Kita lepas dulu Sudah Anda perhatikan itu Oke Oke Saya pun Oke Oke 5 Pro 352 Masih bisa diterima Ya 352 Masih bisa diterima Oke Ini 10 nya CDI 10 AC 10 CDI AC Oke Mas Bro Jadi 10 dan Pulser Saya rasa sudah cukup Nilainya Ya Sekarang kita cari yang lain-lainnya Anda perhatikan ini Nah Yang lain-lainnya Ini kan Pulser Berarti ini nomor 1 Ini masa Oke Nomor 1 masa Berapa masanya Apakah dia ada Nyambung atau tidak Nah Anda perhatikan itu Kalau saya tempelkan Ada suara Dengar Oke Berarti ini kalau saya tempelkan Ada suara Oke Mas Bro Berarti masa Benar Ya Kemudian Mana lagi Nomor 5 Oh ini Ini menuju ke Kewel Yang tidak bisa kita hitung Ya Karena ini menuju ke Kewel Oke Nah sekarang Kita masukkan Oke Masuk CD nya Kita starter disini Kontak sudah on ya Sudah on Oke Oke Mas Bro Tetap tidak keluar Ya Padahal disini Sudah tertera Ada semua Tapi kenapa Tidak keluar Oke Ingat Disini ada Yang namanya Pembunuh Anda perhatikan ini Mas Bro Jadi nomor 3 ini Anda perhatikan nomor 3 Ini adalah Kunci kontak Oke Dimana kunci kontak ini Kalau kontak di on Berarti Nomor 3 Tidak nyambung Dengan masa Nah Sekarang Anda perhatikan ini Kita cari nomor 3 Nomor 3 ini Ya Itu kontak Anda perhatikan Kontak on Sudah Ini tidak boleh nyambung Dengan masa Ini Kalau saya tempelkan disini Nomor 3 Anda lihat nomor 3 Tidak boleh nyambung Dengan masa Anda perhatikan Oke Mas Bro Ini kondisi nyambung Dengan masa Padahal kontak sudah On Seharusnya kontak on Itu tidak nyambung Tapi kontak off Nyambung Jadi begini Anda perhatikan itu Kalau Kalau ini saya kontak Ada apa Kalau ini saya matikan Nah Off Oke Ini seharusnya nyambung Nah Nyambung Oke Mas Bro Nyambung Tapi kalau ini saya kontak on On Ini seharusnya tidak nyambung Tapi disini nyambung Oke Sudah bagus Oke Mas Bro Berarti jalur kontak Salah Nah bagaimana Ini kita lepas Kita lepas No Terlepas Oke Terlepas Anda perhatikan lagi Saya pegang dari sini No Nyambung Oke Padahal Disana kondisi on Seharusnya tidak nyambung Tapi ini saya lepas dulu Kalau dilepas Artinya sudah tidak menggunakan kontak Oke Sekarang saya masukkan ke CDI nya Masuk Kita engkol Oke Mas Bro Tetap tidak ada Ingat Menangani masalah kelistrikan Menangani masalah pengapian Anda harus siap ketahanan Ya Apa ketahanannya Ada tahapan-tahapan yang tidak boleh ditinggalkan Ya Dan itu semua Ada urut-urutannya Oke Mas Bro Nah Sekarang begini Ini Sudah saya lepas tanpa kontak Tetap tidak mau menyala Padahal Arus yang masuk disini Sudah benar semua Oke Nah sekarang begini Kita ambil yang paling mudah Ingat Koil Mana koil Koil adalah nomor 5 Dilihatan tidak ya Nomor 5 Kita cari yang nomor 5 Mana yang nomor 5 Oke Saya keluarkan Nah nomor 5 adalah sebelah pojok sini Kita masukkan Sudah Masuk Ini kalau kita tempelkan di masa Dia harusnya bunyi Ya Dan keluar percikan Bagaimana Anda perhatikan itu Oke Mas Bro Bisa dipahami Sekarang Jalurnya koil Sudah keluar Outputnya koil Dari Outputnya koil Ya Dari CDI sudah keluar Nah pertanyaannya Kenapa dia tidak sampai di koil Nah Sekarang kalau kita Melihat daripada rumus Ya Rumusnya Yang pertama yaitu Dari sepul Oke Dari sepul Dan pulser Sepul dan pulser Oke Ini pos yang pertama Dia sudah ada Kemudian masuk ke pos yang keberikutnya Yaitu CDI CDI Ya Pos yang kedua Oke Dan ini juga sudah ada Ini sudah ada Oke Dari CDI Kemudian masuk kepada pos berikutnya Yaitu Kepada koil Nah Koil ini tidak ada Nah Dari koil Nadi Menuju ke bawah Masih ada namanya Cobusi Cobusi Dan Busi Oke mas bro Berarti tinggal koil Cobusi Dan busi Ada bagus Oke mas bro Secara logika Berarti kita sudah mendekati Pada titik pertemuan Yang kita cari Secara logika Ya Karena dia Karena kita sudah menemukan Sampai titik di CDI CDI nya sudah bisa mengeluarkan Oke Tinggal koil Dan Cobusi Sama businya Sekarang kita kejar Kepada Koil nya ya Kepada ini masanya koil sekarang koilnya ada dimana plusnya koil mana nih plusnya oh ini ini plusnya jadi ini plusnya koil oke anda perhatikan plusnya koil sekarang apakah sampai disini ada apa tidak ini dari mana kak? dari depan kak? ada bagus ya? oke mas bro ini tetap tanpa kontak ya tanpa kontak ya karena apa? karena ini masih kondisi terlepas sekarang apakah keluar? anda perhatikan nah oke oke mas bro sampai di posisi ini dia masih tetap ada berarti yang tidak ada adalah masuk ke koilnya berarti koilnya yang bermasalah oke kita buka dari koilnya kita buka dari koilnya oke mas bro indikasi yang pertama yaitu koilnya ini mati indikasi pertamanya oke mas bro ini adalah koilnya supra tapi tipenya masih sama maka ini bisa kita pakai oke oke mas bro tetap tidak menggunakan kontak ya anda perhatikan itu oke mas bro biar pen kecil dia sudah bisa keluar ya yang kemungkinan kemungkinan mungkin koilnya ini kurang kuat atau bagaimana nanti urusannya ya yang penting ini sudah keluar dulu oke sekarang kita pasang businya oke oke ya selamat menikmati 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 selamat menikmati